Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menentukan volume benda putar yang diputar melalui sumbu X sejauh 360 derajat yang mana daerah tersebut dibatasi oleh fungsi Y atau kurva Y ini dan sumbu X. Karena diputar mengelilingi sumbu X, maka kita akan menentukan batas-batas dalam X. Batas-batas tersebut diperoleh ketika kurva memotong sumbu X, yaitu pada saat Y sama dengan 0, berarti dari fungsinya 2 akar dari 1 dikurang X kuadrat per 9 sama dengan 0. Nah untuk menyelesaikan ini, pertama jika kedua sisi sama-sama kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 4 dikali 1 dikurang X kuadrat per 9 sama dengan 0. Karena disini memiliki penyebutnya 9, maka sama-sama kita kalikan dengan 9 pada kedua sisi, sehingga diperoleh 4 dikali 9 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Kemudian ingat, jika A dikurang B dikali A ditambah B, maka sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah karena disini 9 itu adalah 3 kuadrat, maka kita bisa jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikurang X dikali dengan 3 ditambah X sama dengan 0. Nah ini berarti batas-batasnya, jika 3 kurang X sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Jika 3 ditambah X sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Jika grafik ini kita gambarkan pada bidang kartesius, maka X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3 adalah titik-titik yang dipotong pada sumbu X. Karena disini variabelnya adalah X kuadrat, maka ini adalah sebuah kurva, dan karena disini min, maka kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya kita akan menentukan titik yang dipotong pada sumbu Y, berarti pada saat X sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam fungsi ini, berarti Y sama dengan 2 dikali akar dari 1 dikurang 0 kuadrat per 9, maka Y sama dengan, disini 0 dibagi 9 hasilnya adalah 0, jadi 1 dikurang 0 adalah 1, dan akar 1 adalah 1, jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Maka titik Y sama dengan 2 disini, kemudian kita buat kurva yang melewati ketiga titik ini. Kurvanya seperti ini, maka kurva ini akan diputar mengelilingi sumbu X. Maka volume benda putarnya kita gunakan rumus ini, di mana V sama dengan integral batas dari A hingga B, P dikali dengan Fx dikuadratkan dx. Kemudian kita masukkan fungsinya, maka V sama dengan, perhatikan sifat dari integral, jika integral dari Kfx dx, maka sama dengan K integral Fx dx. P ini bisa kita keluarkan, maka menjadi P dikali integral dari, batasnya adalah dari min 3 hingga 3, fungsinya adalah 2 dikali akar dari 1 dikurang X kuadrat per 9 dikuadratkan dx. Nah, karena dikuadratkan, maka akarnya hilang, sehingga menjadi P integral min 3 hingga 3, kemudian 2 kuadrat adalah 4, dikali dengan 1 dikurang X kuadrat per 9 dx. Nah, karena di sini 4 ini adalah konstanta, maka kita bisa pindahkan ke depan. Kemudian berdasarkan sifat ini, karena di sini tandanya adalah tanda kurang, maka kita bisa integralkan satu persatunya. Maka sama dengan 4P, kemudian integral dari 1, perhatikan jika integral dari Kdx, maka hasilnya adalah Kx. Sehingga 1x, yaitu X, dikurang dengan integral dari X kuadrat per 9, perhatikan bentuk ini, berarti karena pangkatnya 2, jadi 1 per 2 tambah 1, berarti 3, dikali dengan X pangkat 3 per 9. Batasnya dari min 3 hingga 3, sama dengan 4P, dikali dengan X, dikurang dengan X pangkat 3 per 27, batasnya dari min 3 hingga 3. Kemudian kita masukkan batasnya, pada saat batasnya adalah 3, jadi 4P, 3, dikurang dengan 3 pangkat 3, adalah 27 per 27, kemudian dikurang pada saat batasnya adalah min 3, berarti min 3, dikurang dengan min 3, dipangkatkan dengan 3, karena pangkatnya adalah ganjil, sehingga hasilnya akan tetap negatif, jadi min 27 per 27, sama dengan 4P, dikali dengan 3, dikurang dengan min 3, dikurang dengan min 27 per 27, hasilnya min 1, karena di depannya ada min, maka menjadi positif 1. Maka, sama dengan 4P, dikali dengan 3 dikurang 1 adalah 2, kemudian min 3 ditambah 1, hasilnya min 2, karena di depannya ada min, maka menjadi positif 2, maka positif 2 ditambah 2, hasilnya positif 4, sama dengan 16P. Jadi volume benda peta tersebut adalah 16P satuan volume. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.